Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak Selamat pagi Selamat pagi Bagaimana kabarnya? Sehat? Sehat Sehat Oke sebelum kita mulai pelajaran hari ini Kita berdoa dulu ya Seperti yang sudah Budika sampaikan Yang memimpin doa Pergantian urut absen Hari ini Yang memimpin dari absen satu Mas Adit Sudah masuk Mas Adit? Kemarin Adit sudah ya? Oh iya maaf Budika Amnesia ini ya Berarti absen dua Agnia Agnia sudah belum ini? Sepertinya belum Coba dilihat Agnia Agnia belum anak-anak Berarti absen selanjutnya ya Absen tiga putik Putik sudah masuk ya Halo Putik Dengar suara Budika Putik? Ya Oke silahkan Mbak Budik Menyiapkan doa ya Lalu itu sebelahnya putik Ada siapa itu? Bu Linda Selamat Pleasure Terima kasih Bu Linda Silahkan Mbak Putik Atengah 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 Let's pray together Oh my God Barang-barang Ya keras sih Atengah Atengah Let's pray together Let's pray together Let's pray together Oh my God Please increase my knowledge And intelligence Finish 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 Terus ini Keep creating Good morning Good morning Terima kasih Mbak Putik Dan Ibu Putik Yang lainnya Ingat Mbak Apa namanya Salam dari Doa kita Kalau di pagi hari Waktu kalian Tatap muka di sekolah Sudah lupa Sudah lupa Satu kata pun Gak ingat Bu Satu kata pun Gak ingat Astagfirullahaladu Ya sudah Setelah ini Ibu Tika Berikan catetannya ya Jadi setiap Pagi Kita doanya Seperti yang tadi Dicontohkan Sama Mbak Putik ya Yang lainnya Mengingat-ingat Oke ya anak-anak Sebelum mulai pelajaran Seperti biasa ya Ketika beri sarapan dulu ya Anak-anak ya Siapkan buku tulisnya Oke Siapkan buku tulisnya dulu Kita sarapan di pagi hari ini Supaya mengikuti pelajaran Dengan tenang ya Perutnya Akan Full Dengan pengetahuan Tapi ya Mas Daniel Sudah ada Buku tulis siap Oke Buku tugas tema ya Dituliskan di buku tugas tema kalian Butika Butika suaranya terdengar jelas atau tidak Anak-anak Jelas banget Jelas Oke terima kasih ya Soal pertama Sarapan Oh bentar Oke Ambil dulu alat tulisnya Ingat ya Siapkan buku tulis tema Dan pensil atau pulpen Ditulis yang rapi Ditulis yang rapi Seperti ini ya Yang di judulmu ditulis begini Ini tanggal 21 ya Sarapan 21 Juli 2021 Siap anak-anak Sudah siap 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 Oke Soal pertama Inti Ditulis ya Yang rapi Nulisnya Inti Atau Dasar Permasalahan Pada suatu Teks Dinamakan Titik-titik Inti Atau Dasar Permasalahan Pada suatu Teks Dinamakan Titik-titik Soalnya Ditulis Ya Nulis soal dulu Jawabannya nanti Soal kedua Ide pokok Biasanya Biasanya Terletak Pada Titik-titik Soal ketiga Soal ketiga Kalimat Yang berisi Informasi Utama Atau Informasi Penting Dinamakan Titik-titik Soal keempat Pecahan 32 Per 6 Tidak Ubah 32 Per 7 Saja Jika Diubah Menjadi Pecahan Campuran Adalah Titik-titik Soal kelima Yang terakhir Yang terakhir Bilangan 10% 10% Jika diubah Menjadi Pecahan Biasa Paling Sederhana Adalah Titik-titik Soal Soal ini Ditulis terlebih Dahulu Sekarang Butika Beri Waktu 5 Menit Untuk Mulai Mengerjakan Dimulai Dari Sekarang 8 Lebih 18 Langsung Kita Koreksi Bersama-sama Itu pelajaran Yang kita Pelajari Hari Senin Jadi Kamu Harus Mengingat Ingat Terus Belajar Dibaca Hmm Terima kasih. 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 Satu menit lagi. Terima kasih. Sudah semua? Sudah. Gendi sudah belum? Tadi yang masuknya baru nyambung. Sudah, Bu. Sudah, oke. Terima kasih. Nah, sekarang kita koreksi bersama-sama ya, anak-anak ya. Tolong dihidupkan mikrofonnya semua. Oke, bu Tika panggil satu-satu dari Tasya. Tasya ada, Ndok? Tasya. Ada, Bu. Oke, Tasya. Nomor satu dibaca dan jawabannya apa? Inti atau dasar pemasalahan pada software yang dinamakan ide pokok paragraf. Apa, Ndok? Ide pokok paragraf. Oke, pintar ya. Jawabannya ide pokok paragraf. Kamu menuliskan ide pokok saja sudah benar ya. Ide pokok. Iya, Bu. Oke. Nomor dua. Safia. Safia, Safia. Silahkan. Itu pokok biasanya terletak pada kalimat utama. Oke, pintar ya. Ide pokok biasanya terletak pada kalimat utama. Selanjutnya, Safira. Lalu, Safira. Safira. Safira sudah ada belum ya? Safira. Lalu, Safira, dengar suara putih, kan? Sudah, Bu. Oke, nomor tiga, Ndok. Dibaca. Jawabannya apa? Kalimat yang berisi, informasi utama, informasi penting dinamakan. Yang nomor tiga, jawabannya belum, Bu. Belum. Belum selesai. Oke deh, coba, Bu, Tika, tanya. Rai. Halo, Rai. Rai nomor tiga. Kalimat yang berisi. Belum kerjain, Bu. Belum kerjain. Waduh, habis ini dikerjakan ya. Baru masuk, Bu. Baru masuk, ya. Terima kasih. Kuinsa. Kuinsa dulu, Kuinsa. Halo, Kuinsa. Kuinsa mana ya? Sudah ada belum ya, Kuinsa ya? Kuinsa belum ada ya? Putri, Putri. Putri Evelyn. Belum dikerjain. Belum. Oke deh, Bu, Tika, lanjutkan lagi. Parama, Parama. Oke, Rama, nomor tiga, Nang. Kalimat yang berisi informasi utama, atau informasi penting dinamakan kalimat utama. Oke, bagus ya. Kalimat yang berisi informasi utama, atau informasi penting itu dinamakan kalimat utama. Namanya kalimat utama. Terus, nomor empat. Tadi sampai Parama. Paundra. Lu, Paundra, sudah belum? Paundra, Paundra. Mana Paundra ya? Oke, Paundra nomor empat, Nang. 32 per tujuh jika diubah menjadi pecahan campuran. Berapa, Nang? Gimana, Nang? Kalau dikerjakan. Belum? Oke deh, nanti kita bahas bersama ya. Gendis dulu deh, gendis. Nomor empat, gendis. 32 per tujuh, Nang. Jika diubah menjadi pecahan campuran. 4,5. 4,5? Diubah menjadi campuran. Campuran. Bukan desimal, ya. Campuran. Coba, ingat, Nang. Ini Ibu Tika ajarin lagi. Perhatikan. 32. 32 dibagi tujuh. Per tujuh itu artinya 32 dibagi tujuh. 32 dibagi tujuh berapa? Kira-kira yang paling dekat. Berapa, Rama? Empat. Empat. Oke, pintar. Empat, ya. Empat sisa. Empat kali tujuh berapa? 28. 28. Berarti kurang berapa? Biar jadi 32. Kurang empat, kan? Berarti jawabannya Empat. Empat per tujuh. Ya, ini harusnya ada itu, ya. Ini pecahan. Ini pecahannya. Ini bilangan bulatnya, ya. Jawabannya empat. Empat per tujuh. Bukan empat per tujuh. Tapi empat. Empat per tujuh. Jadi kamu caranya hitungi. Tiga, dua bagi tujuh berapa yang paling dekat? Oh, empat, bu. Empat kali tujuh kan 28. Terus 32 kurangi 28 berapa? Oh, empat. Berarti empat sebagai pembilang. Dan pembaginya ini sebagai penyebut, ya. Nanti kita ulang lagi, nih. Mengubah pecahan campuran. Mengubah pecahan biasa ke campuran dan sebaliknya. Oke, terima kasih, Mas Rama. Sekarang yang nomor lima. Tadi sudah sampai gendis, Dastan. Dastan. Halo, Dastan. Ya, Bu. Oke, nomor lima, Nang. Sepuluh perseratus, Bu. Sepuluh perseratus itu pecahan biasa. Kalau Butika mintanya yang paling sederhana. Berarti dibagi berapa masing-masing? Sepuluh. Ya, masing-masing dibagi sepuluh. Pembilangnya bagi sepuluh. Penyebutnya juga dibagi sepuluh. Sepuluh bagi sepuluh berapa? Satu. Satu. Seratus bagi sepuluh berapa? Sepuluh. Sepuluh. Berarti jawabannya menjadi satu per sepuluh. Kalian harus teliti membaca soal. Kalau Butika mintanya pecahan biasa paling sederhana, berarti kamu wajib menyederhanakannya. Ingat, harus adil. Pembilang bagi sepuluh, ya berarti penyebut juga dibagi sepuluh. Ya, yang teliti. Oke, sampai sini berarti kalian masih harus belajar lagi tentang pengubahan pecahan. Oke, besok Jumat kita ulang lagi ya. Sekarang Butika mau tanya nilainya. Cara menilainya, kamu benar berapa? Kalikan dengan 20. Misalkan benarnya 5, berarti 5 kali 20. Berapa 5 kali 20? Satu-satunya, ya seperti itu ya. Adit, adit. Nilainya berapa, Adit? Kamu salah berapa, berarti nilainya berapa? Adit, adit. Adit, mana adit? Adit. Nah, itu kelihatan tuh. Berapa, Nang? Benar berapa, Nang? Mana ini, Adit ini? Ah, Adit. Halo, Adit. Nah, Adit, benar berapa? Benar 2, oke. Agnia, sudah belum? Agnia belum ada ya. Putih, benar berapa, Putih? 5. Benar 5, oke. Carlin, benar berapa, Carlin? Halo, Carlin. Carlin, carlin. Carlin, silahkan dihidupkan ya, mikrofonnya ya. Carlin? Belum nih. Daniel, benar berapa, Daniel? Oke. Enggak, oke. Elvia. Benar 5. Oke, terima kasih. Javan. Buah, Bu. Oke, Jihen. Benar 5, Bu. Oke, Sachi. Sachi, Sachi. Oke, Destan. Benar 3, Bu. Oke, Kendis. Saya, saya 60, Bu. Salah, teman-teman kita. Oke, Pak Undra. Benar 2. Oke, Pak Rama. Benar semua. Oke, Putri. Tua. Oke, Quinsa. Benar 4, Bu. Oke, Rai. Rai, sudah belum? Belum. Belum. Safira. Tiga, Bu. Oke, Safia. Benar 4, Bu. Oke, Tasya. Benar 5, Bu. Oke, terima kasih. Oke, dari nilai ini berarti ada beberapa yang masih belum sempurna ya. Kalian, Bu Tika harapkan setelah ini dibaca lagi ya. Kalau pertemuan hari ini berarti Bu Tika akan memberikan pertanyaan dari materi di hari sebelumnya. Jadi harus dibaca terus. Oke, supaya ketika sarapan nilainya menyenangkan ya, anak-anak ya. Siap tidak untuk sarapan besok pagi? Siap. Oke, deh. Terima kasih. Oh iya, anak-anak. Nanti kalau Zoom-nya mati, berarti kamu istirahat dulu 10 menit ya ke kantinmu masing-masing. Ambil bukunya sekarang, Pak. Apa? Ambil bukunya sekarang. Ambil bukunya? Sekarang. Ya, hari ini nanti setelah Bu Tika Zoom nanti Bu Tika beri halo-halo. Bu Tika beri informasi. Kalau sesuai jadwal ya berarti jam 10.45 ya. Sekarang kita belajar IPA ya. Kita mulai pelajaran IPA. Sebelumnya, sudahkah kalian melihat video yang tadi Bu Tika tunjukkan? Belum. Belum. Ada yang sudah, ada yang belum ya. Baik, nanti kita belajar. Baru sekarang Bu, baru sekarang. Oke. Tidak apa-apa, yang penting sudah ada niatan untuk membuka. Tuh, terima kasih ya. Sebentar Bu Tika tunjukkan ke kalian. Oke anak-anak, Bu Tika tanya. Di kelas 4. Kira-kira, tolong dong sebutkan ciri-ciri mahluk hidup yang kamu ketahui itu apa aja? Tumbuh. Tumbuh, terus selain itu. Bergerak. Bergerak, selain bergerak, selain tumbuh. Apa lagi? Bernafas. Bernafas, pinter. Terus, apa lagi? Loncat. Apa? Loncat. Meloncat. Meloncat itu termasuk apa? Bergerak atau tumbuh? Bergerak. Ya, bergerak. Selain bergerak, tumbuh, bernafas. Terus, kira-kira kamu kalau lapar itu butuh apa? Makan. Makan, makan, makan ya. Terus, kamu pernah melihat bunga atau daun putri malu yang kalau kamu pegang itu mengunjuk? Pernah. Nah, itu berarti mengalami adaptasi ya anak-anak ya. Jadi, ada bergerak, bernafas, tumbuh, berkembang biak ya. Misalkan telur, ayam bertelur. Dari telur, terus jadi anak ayam jadi besar-besar-besar. Itu namanya berkembang biak juga dan tumbuh juga. Terus, habis itu butuh nutrisi, butuh makan, beradaptasi, dan sebagainya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang salah satu ciri mahluk hidup itu, Kak. Perhatikan ya. Konsentrasi. Sudah munculkah di layar kalian? Sudah. Sudah, Bu. Sudah. Nah, ini perhatikan. Dengan seksama. Kita akan belajar apa ya, Bu, hari ini? Ini hari Rabu, tanggal 21 Juli. Perhatikan. Kita hari ini akan belajar muatan IPA. Tentang alat gerak hewan dan manusia. Kemudian alat gerak hewan dan fungsinya. Ya, ada beberapa hewan dan... Ini cerita nih, ini ngopo ke burungnya kita. Burungnya sedang apa ini? Terbang. Terus ini manusia dan anjingnya sedang berlari. Ini ikannya? Ngapa ini? Berenang. Terus ini kelincinya, ngapa ini? Tentang alat. Ini ada burung terbang, manusia berlari, anjing berlari, ikan berenang. Kemudian kelincinya melompat. Ini salah satu ciri-ciri mahluk hidup yang apa, Kak? Bergerak. Terus itu sembar. Bergerak. Bergerak. Oke, pinter ya. Bergerak. Bergerak itu kalau misalkan Butika di sini, duduk, anten, terus tetap di sini. Kira-kira ini Butika bergerak enggak? Tidak. Terus kalau misalkan Butika di sini duduk, habis itu Butika mau jalan ke pintu. Butika bergerak enggak itu? Bergerak. Bergerak. Berarti posisinya Butika kalau bergerak itu berubah atau tidak? Berubah. Berubah, ya. Jadi kira-kira kamu tahu enggak gerak itu perubahan. 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 Posisi, ya. Perubahan. Posisi tubuhmu. Oke, lanjutkan ya. Nah, ini sopok ceritanya. Ini sopok ceritanya, kaya sopok. Ini sopok ramah, poyo. Pokok Daniel ini, ya. Ini ceritanya, ini, Daniel. Daniel ngomong, nih, halo teman-teman kelas 5A. Coba kalian lihat gambar berikut, ya. Dari gambar itu menunjukkan salah satu ciri manguhidup. Kira-kira menurut kalian apa ciri-cirinya? Nah, ini yang tadi, nih, ya. Nih. Apa tadi anak-anak ciri-ciri dari gambar yang Butika tunjukkan, ini? Terbang, berlari, berenang, melompat, dan merayap. Berjalan atau merayap, ya. Ini ciri-ciri apa berarti? Ciri-ciri mahluk hidup yang apa tadi? Gerak. Gerak, ya. Ada ular merayap, burungnya terbang, manusia dan anjingnya ini berlari, ikan berenang, terus kelincinya melompat, merupakan salah satu ciri mahluk hidup, yaitu bergerak. Kita nanti belajar anak-anak ular itu merayap alat geraknya apa. Kemudian burung. Ya, pintar. Otok perut, bu. Terus burung bisa terbang, alat geraknya apa? Saya. Saya, pintar, ya. Kita lanjutkan belajarnya. Nah, nih. Masih, nih, ya. Nah, sekali, ya, salah satu ciri mahluk hidup yang ditunjukkan gambarnya adalah bergerak. Kalian tahu tidak apa itu bergerak? Nah, tadi apa itu bergerak? Bukitika posisinya ada di sini. Mau ke pintu. Perubahan. Perpindah posisi. Ya, perpindah posisi atau perubahan posisi, ya. Ini tadi pada bergerak. Oke, kita lanjutkan. Ini Sopo, ya. Oke, ini Elvia, ya. Ini Elvia, terus ini ada Safia, ya. Ini lagi ngobrol, ini ceritanya. Ngomong-ngomongan, nih, berdua, nih. Hei, Safia, apa itu bergerak? Ini ceritanya tanya, nih. Terus dijawab. Nah, bergerak itu adalah berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Misalkan, butika ini cuma melambaikan tangan. Berarti ini sebagian atau seluruh bagian tubuh? Sebagian. 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 Bentar, ya. Kalau butika berlari, itu berarti? Seluruh bagian. Seluruh bagian tubuh. Kalau tumbuh-tumbuhan. Nah, ini si Elvia tanya lagi, nih. Apakah semua makhluk hidup yang bergerak pasti mengalami perubahan posisi seluruh bagian tubuh? Kira-kira pasti seluruh bagian tubuh atau bisa saja sebagian, anak-anak? Bisa? Bisa seluruh, bisa sebagian. Jadi, kalau pertanyaannya, apakah semua makhluk hidup yang bergerak pasti mengalami perubahan posisi seluruh bagian tubuhnya? Berarti jawabannya si Safia, tentu saja tidak. Contohnya tumbuhan, ya. Kamu perhatikan tumbuhan yang ada di depan rumahmu. Tumbuhan itu bergerak dengan melakukan perubahan posisi sebagian tubuhnya saja. Coba deh kamu bayangkan, kalau saja tumbuhan bisa berpindah tempat, kamu takut, nggak? Takut. Nah, tiba-tiba kamu punya pohon mangga di depan, di samping kanan rumahmu. Terus pagi hari dia jalan-jalan sampai di depan rumahmu. Kamu kaget, nggak? Kaget. Kaget, tau. Makanya Tuhan kita itu sudah sedemikian rupa mengatur kehidupan itu sangat baik, ya. Kita harus bersyukur nih sebagai manusia dan anak yang baik, ya. Terus ini si Elvia ngomong, oh begitu ya. Baik deh, sekarang saya paham pengertian dari bergerak itu, ya. Coba putih katanya. Tasya, jadi bergerak itu apa, Nduk? Bergerak adalah berpindah tempat atau berubahan posisi sebagian atau seluruh bagian tubuh. Oke ya, terus Butika tanya lagi, Ah, Jihan, kalau Butika berkedip itu berarti bergerak sebagian atau seluruh bagian tubuh? Sebagian tubuh. Sebagian tubuh. Oke, pintar ya. Anak-anak sekarang sudah paham pengertian dari bergerak itu apa? Ya. Ya, ya, Butika lanjutkan ya, Cah. Oke. Nah, ini ngobrol lagi nih berdua nih. Nah, kira-kira bagaimana cara makhluk hidup bergerak, Cik ngomong lagi. Terus nih, ngasih tahu temannya nih. Makhluk hidup itu tuh, tak cerita nih, akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Jadi, makhluk hidup seperti hewan dan tumbuhan akan bergerak dengan menggunakan organ gerak mereka. Sama hanya dengan manusia ya. Kalau kita ada kaki, ada juga tangan. Terus. Nah, ini tanya lagi, organ gerak, apa itu yang dimaksud dengan organ gerak? Dijawaplah dia. Organ gerak itu adalah alat yang digunakan hewan dan manusia untuk berpindah tempat serta melaksanakan aktivitas ya. Seperti tadi kalian sudah tahu, ular kok bisa bergerak, bisa merayak pakainya apa? Otot perut. Otot perut. Oke, sip. Ya, anak-anak, karena kurang sebentar lagi mati, kamu istirahat dulu ya. Sepuluh menit istirahat dulu ke kantinmu masing-masing ya. Minum boleh, makan boleh. Nanti kita masuk lagi jam delapan lebih lima puluh lima menit. Oke, anak-anak? Sampai jumpa nanti. Sampai jumpa nanti.